Pada video ini, kita akan melanjutkan membuat proyek dengan Canva, di mana di video ini kita akan membuat sebuah desain presentasi. Setu di case-nya, saya akan membuat sebuah presentasi untuk membuka kursus ini, seperti yang Bapak-Ibu sudah lihat di pertemuan pertama. Nah, karena tujuannya kita ingin membuat presentasi, kita bisa pilih presentasi. Kemudian kita pilih presentasi kosong saja. Nah, seperti ini adalah workspace yang ada di Canva ketika kita membuat proyek presentasi. Tentunya berbeda juga dengan proyek video ataupun proyek desain cetak, seperti itu. Selanjutnya, kita beri nama terlebih dahulu proyeknya. Misalkan, pembukaan Canva pendidikan. Saya beri nama itu. Kemudian di selat pertama, saya akan membuat sebuah opening ataupun selat pembuka. Kita bisa pilih dan gunakan salah satu dari yang tersedia saja. Misalkan, saya menggunakan ini. Nah, disini sudah ada berbagai macam template yang memiliki tema yang sama. Pertama, saya akan menggunakan desain ini terlebih dahulu. Kita masukkan. Kita bisa memberi nama guru mengajar. Kemudian, Canva untuk pendidikan. Kemudian dibawakan oleh saya sendiri. Jadi, saya akan menuliskan nama saya di sini. Misalkan seperti itu. Ini logonya juga bisa diganti. Ya, saya masih belum mengupload tokonya. Kita gunakan yang ada dulu. Kemudian, kita tambahkan selat baru. Kita cari yang terkenalan. Nah, ini misalkan perkenalan. Nah, di sini kita kasih nama lagi. Guru mengajar lagi. Kemudian, saya ingin memasukkan foto saya. Yang sudah saya upload. Di sini perkenalan. Kita bisa menambahkan di sini poin-poinnya. Kita buat deskripsi pendek saja. Perkenalkan, nama saya Gus Adi Rahmat. Saya berasal dari Semarang. Saat ini berusia 27 tahun dan blablabla dan lainnya. Seperti itu. Kemudian, kita bisa tambahkan elemen lain. Misalkan nomor WhatsApp. Kita cari logo WhatsApp. Kita bisa gunakan ini saja. Kita perkecil. Kemudian, kemudian email juga. Kita perkecil juga. Kemudian, kita tambahkan text-nya. Kita tambahkan subjudul saja. Misalkan, blablabla, 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 blablabla. Seperti itu. Oke, karena ini tidak terlalu penting. Jadi, kita tidak perlu volt. Kita perkecil saja. Di 16. Atau mungkin, lebih besar sedikit. 18. Oke, kurang besar juga. 24 mungkin. Oke, di sini. 30. Oke, kemudian kita tambahkan email-nya. Kita bisa duplikat saja. Oke, di sini. Nah, untuk selanjutnya kita tambahkan saja. Ini, jangan di sini. Kita hapus saja. Kita tambahkan lagi satu. Misalkan, kita cari desain yang sesuai lagi. Nah, di sini saya ingin menambahkan kurikulumnya. Kurikulum dari kanfang untuk pendidikan. Misalkan di pertemuan pertama. Kita membahas mengenai dasar-dasar-dasar desain. Kemudian ketemuan kedua. Kita bisa tambahkan latih membuat projek. Kemudian pertemuan tiga. Refleksi, misalkan seperti itu. Untuk urayanya bisa ditambahkan sendiri. Dikanti-ganti sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu saja membuat presentasi dengan kanfang. Sangat mudah sekali. Jadi, tidak perlu susah-susah. Kita menggunakan template saja. Misalkan di sini masih terasa sepi. Kita bisa menambahkan elemen. Misalkan. Kita cari kurikulum. Apakah ada. Kita tarik grafisnya saja. Misalkan kita ingin menambahkan di sini. Juga bisa. Ya, kita gunakan elemen untuk mempercantik sebuah desain. Jadi, yang space-space kosong. Bisa kita isi elemen agar lebih menarik desain kita. Sementara untuk membuat proyeknya. Kita bisa menggunakan template saja. Karena itu lebih memudahkan untuk Bapak-Ibu memulai sebuah proyek. Seperti itu. Selanjutnya, presentasi ini. Kalau Bapak-Ibu ingin mencetaknya. Bisa Bapak-Ibu cetak menggunakan PDF. Nanti hasilnya seperti jadi PDF. Atau Bapak-Ibu bisa menampilkannya sendiri langsung. Misalkan Bapak-Ibu ingin menampilkannya langsung. Bisa klik tampilkan yang ada di kanan atas ini. Kemudian standar. Dan nanti akan tampil seperti ini. Ketika Bapak-Ibu menggunakan proyektor. Maka akan muncul di proyektor seperti ini. Jadi animasinya pun sudah ada dari template yang kita gunakan. Kita tidak perlu laki untuk membuat animasi-animasi yang menyulitkan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir. Jika Bapak-Ibu ingin membuat sebuah video pembelajaran menggunakan presentasi ini. Sangat meminginkan sekali. Bapak-Ibu bisa klik tampilkan. Kemudian jenisnya. Tampilkan dan rekam. Kemudian klik selanjutnya. Kita masuk ke studio rekaman. Nah ini bisa Bapak-Ibu bisa pilih apakah ingin menggunakan kamera atau tidak. Kemudian mikrofonnya kita menggunakan yang mana. Kemudian kalau sudah kita bisa klik mulai rekam. Nanti otomatis video ini akan terrekam. Bapak-Ibu bisa menjelaskan presentasi ini. Sembari memindahkan slide-nya. Misalkan sudah mencapai ke slide berikutnya. Kemudian selanjutnya. Kalau sudah Bapak-Ibu bisa mengakhiri rekaman. Nah kita tunggu. Nanti akan menjadi sebuah video rekaman ini. Kita bisa unduh langsung. Ya kita tunggu karena memang membuat video. Mungkin akan membutuhkan rendering yang akan lebih lama. Jadi kita tunggu sekses sebentar. Nah sudah selesai. Selanjutnya kita bisa preview. Nah ini sudah jadi video presentasi. Bapak-Ibu bisa membagikannya ke siswa. Misalkan siswa ingin. Misalkan Bapak-Ibu tidak bisa mengisi materi dan ingin membagikan video presentasi. Sangat mudah sekali membuat video presentasi menggunakan kanva. Nah kurang lebih itu untuk membuat sebuah presentasi dengan kanva. Begitu juga untuk menampilkannya ataupun menampilkannya dan merekamnya. Untuk menampilkannya akan membuat video presentasi dengan baik. Apuage kelim życie naik dari besok ekor. Tetapi kita sia-siing terima kasih k Heaven. Dan kita bisa menumpadi dengan perhatikan bukan adalah.